hai 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 hotel apa kelaro Makassar sudah berapa hari berenang begini hai 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 nama hai web mohon Hai 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 Kelaro Hotel Makassar ini adalah Hotel bintang 4 hotel terbaik tahun 2020 versi traveloka ini terletak di jalan Andi Pangeran Petarani nomor 03 Manuruki kecamatan Tamalate Kota Makassar Clara Hotel Makassar itu merupakan hotel konferensi kelas atas yang ada diantara protokoan dan restoran di area komersial yang ramai yang berjarak 6 km dari Fort Rotterdam abad ke-17 dan 21 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pemerintah pemerintah menerapkan pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu berdampak kepada berbagai sektor termasuk sektor perhotelan sektor perhotelan termasuk dalam sektor esensial sektor ini cukup berdampak atas pemberlakuan PPKM tersebut Hotel Clara Makassar yang biasanya ramai dikunjungi bisa anda saksikan ini hanya terdiri dari beberapa orang saja karena pemberlakuan PPKM itu masih berlaku hingga saat ini ini adalah hari pertama kami sarapan pagi saya bersama istri dan si kecil Naswa karena setelah sarapan pagi ini dia akan berenang ya karena di lantai 6 Kelaro Hotel Makassar itu ada kolam renang yang cukup bagus yang sangat layak itu terpisah dari anak-anak dan orang dewasa setelah sarapan pagi kami akan berenang di kolam renang Kelaro Hotel Makassar lantai 6 ini sudah berganti kostum untuk berenang oke ini sudah berganti kostum kolam renang yang ada di lantai 6 Kelaro Hotel Makassar ini hanya diperuntukkan untuk tamu hotel jadi untuk tamu hotel kami gratis untuk berenang di tempat ini yang disewakan hanya baju renang karena memang pengunjung tidak diperbolehkan menggunakan pakaian selain baju renang yang telah disiapkan suasana di kolam renang ini pun terlihat sepi karena sudah saya sampaikan tadi bahwa karena adanya PPKM tamu di hotel tersebut tamu di hotel ini ini sangat minim sehingga bisa anda lihat di kolam renang ini kami bebas karena memang nyaris hanya ada beberapa tamu yang menyempatkan diri untuk berenang atau sekedar soal foto di lokasi kolam renang yang cukup indah ini terima kasih terima kasih vedih helio 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 klaro hotel Makassar itu memiliki kamar yang bernuansa hangat memiliki tv layar datar minibar serta fasilitas pembuat teh dan kopi Suite dan kamar di kelas yang lebih tinggi itu memiliki balkon, ruang keluarga, tempat tidur sofa, dan jendela setinggi langit-langit Room service tersedia 24 jam Ada restoran Jepang dan Cina, 3 bar, 2 klub malam, serta ruang karaoke Fasilitas lainnya termasuk kolam renang indoor dan outdoor, spa, game, ruang pertemuan, serta antar jemput bendara, tersedia serapan, dan tempat parkir Hotel ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap Yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dia merupakan hotel terbaik 2020 versi Traveloka Hotel apa? Kelaro, Makassar Sudah berapa hari berenang begini? Dua hari Kelaro, Makassar Hotel Hotel dan Convention adalah tempat istirahat di ibu kota Sulawesi Selatan Yang sibuk dan berkembang pesat Terletak di pusat bisnis kota Makassar Menawarkan 333 kamar suite Dengan fasilitas lengkap dan pelayanan ramah Dari atas hotel Makassar Kita dapat menyaksikan Pemandangan kota Makassar yang indah Dengan kesibukan kota Makassar Yang agak berkurang karena PPKM Yang diberlakukan oleh pemerintah Setelah 3 malam bersama keluarga di Kelaro Hotel Makassar dan Convention Sudah waktunya kami untuk check out Dan ini adalah suasana check out Anda bisa lihat Begitu sepi Karena PPKM yang diberlakukan Semoga Pandemi virus corona bisa berakhir Sehingga aktivitas ekonomi bisa kembali pulih Seperti sedia kalah Terima kasih Selamat menikmati